Pertandingan krusial antara Timnas Indonesia U20 dan Yaman U20 yang menentukan pemuncak grup F dalam babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 sudah usai. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan diadakan di Cina setelah mengalahkan Timnas Yaman U20. Perlu diketahui sebelumnya kedua tim berbagi posisi teratas grup dengan perolehan 6 poin setelah masing-masing memenangkan dua pertandingan sebelumnya. Indonesia saat itu unggul atas Yaman berdasarkan selisih gol membuat pertemuan mereka menjadi penentu siapa yang akan meraih posisi pertama di grup. Sementara tim yang kalah masih memiliki peluang untuk lolos sebagai salah satu dari lima rehat terbaik dari total sembilan grup yang ada. Laga antara Indonesia dan Yaman tidak hanya penting dari segi kualifikasi tapi juga menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim muda tersebut. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Shafri menegaskan pentingnya pertandingan ini dan mengatakan bahwa timnya sudah siap untuk menghadapi tantangan besar ini. Timnas Indonesia U20 kini bertekad untuk meneruskan tren positif ini dalam pertandingan melawan Yaman. Di sisi lain Yaman berada di posisi kedua klasemen grup F dengan poin yang sama yakni 6. Meski demikian mereka kalah dalam selisih gol. Dengan hasil ini Yaman tetap menjadi acaman bagi Indonesia dalam perebutan tiket ke Piala Asia U20. Pertandingan mendatang dipastikan akan berlangsung ketat mengingat kedua tim memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Indonesia perlu menjaga fokus dan konsentrasi agar bisa mengatasi tantangan yang diberikan oleh Yaman. Terima kasih telah menonton!